Amalan ringan penggugur dosa, Abu Hurairah radiyallahu anhu rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallahu wa bihamdi, seratus kali niscaya akan terhapus dosa-dosanya, dosa-dosa kecil, walaupun ia seperti banyaknya buih lautan, hadis riwayat muslim. Makna ucapan subhanallah, mahasuci Allah, adalah, tersucikannya Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas baginya, baik berupa sekutu, teman, istri, anak, dan segala sesuatu yang tidak layak baginya. Yang dimaksud dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, karena dosa besar tidak bisa terhapus kecuali dengan taubat, keutamaan semacam ini hanya diperoleh bagi orang-orang yang komitmen dalam beragama, bukan bagi orang-orang yang senantiasa memperturutkan segala keinginan hawa nafsunya dan suka menerjang larangan-larangan Allah. Lihat keterangan Imam Eshsan Ani Rahimahullah dalam Subul Asalam, 4 per 2097-2098. Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga, hadis riwayat, etir mitzi nomor, 2682.